Halo teman-teman semua, ya senang sekali kita boleh ketemu lagi untuk bersama-sama membahas pertanyaan-pertanyaan seputar Iman Kristen dan saya bersyukur hari ini kita mau bahas satu bagian mengenai baptisan. Apakah orang Kristen perlu dibaptis? Lalu yang kedua, apakah baptisan orang Kristen itu menyelamatkan orang Kristen? Dan kita melihat hal ketiga, apakah baptisan hanya sekedar urusan menjadi anggota jemaat? Nah ini adalah tiga pertanyaan yang berkaitan satu dengan yang lain berkenaan dengan baptisan. Nah tentu saja kita perlu menyadari terlebih dahulu dan melihat bagaimana baptisan di dalam firman Tuhan yang boleh kita becah dan bagaimana Yesus sendiri melakukan baptisan itu. Nah sehingga kita bisa melihat alasan-alasan untuk bisa menjawab pertanyaan mengenai baptisan. Tidaknya saya bagi tiga hal, ya. Yang pertama yang perlu kita melihat bahwa baptisan ini adalah sebuah tanda. Ya, baptisan ini adalah sebuah tanda bahwa kita itu diikat dalam sebuah perjanjian menjadi kepunyaan Allah, menjadi milik Allah. Di dalam Matius 28, di dalam amanat agung Tuhan, jelas diperintahkan kepada setiap murid bahwa mereka harus membaptis. Bukan hanya sekedar menjadikan murid, tetapi murid itu harus dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal. Dan kita bisa melihat bahwa baptisan menjadi sesuatu yang penting sebagai tanda perjanjian. Tidak ada kavenen yang diberikan antara umat percayaan dengan Allah. Jadi ada sebuah perjanjian yang penting. Dan orang yang ingin dekat dengan Allah, tentu kita ingin percaya kepada Allah dan menjadi milik kepunyaan Allah. Dan kita percaya ketika kita punya hasrat, punya keyakinan untuk menjadi kepunyaan Allah, maka kita tidak akan sungkan di dalam melakukan baptisan. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa melihat baptisan ini adalah sebuah proklamasi. Baptisan ini adalah sebuah proklamasi orang-orang percaya di dalam kesatuan tubuh Kristus. Mengapa kalau kita melihat pada prakteknya, ya, baptisan itu dilakukan di dalam sebuah liturgi ibadah, dan di mana banyak jemaat bisa menyaksikan. Nah, kita melihat di sini ini adalah sebuah proklamasi, ya, meskipun kita tidak mengungkapkannya secara langsung, tetapi ini adalah sebuah proklamasi bahwa dia yang sudah diikat perjanjian dengan Allah, itu dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Nah, kita bisa melihat ini adalah sebuah proses yang indah, di mana seseorang yang dulu tidak percaya, dan dulu berada di luar dari para Kristus, tetapi ketika melalui proses baptisan ini, dia diikutkan, dan diikut sertakan di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Dan kita bisa melihat semua jemaat yang adalah tubuh Kristus melihat proses itu. Dan ini menjadi sebuah proklamasi yang indah, ya, bagi orang-orang percaya bahwa banyak orang yang mengalami suatu perkumulan dan boleh menjadi percaya, dan mereka boleh hidup bersama-sama di dalam sebuah persekutuan orang-orang percaya, menjadi tubuh Kristus yang bersama-sama boleh memuliakan Allah. Nah, ini adalah sebuah hal yang penting, ya, jadi mengapa baptisan itu perlu dilakukan. Lalu yang ketiga adalah, baptisan tidak menyelamatkan. Nah, ini adalah statement yang jelas. Karena apa? Baptisan ini bukanlah tanda yang diberikan untuk menyelamatkan. Sekali lagi, ini adalah tanda percaya bahwa kita menjadi kepunyaan Allah. Jadi, baptisan tidak menyelamatkan, sekali lagi. Tetapi, baptisan perlu dilakukan. Sebagai orang-orang percaya, kita perlu melakukan baptisan. Mengapa demikian? Kalau kita lihat Alkitab banyak mencatat, orang-orang yang dibaptis oleh para murid, begitu mereka percaya, mereka dengan yakin, mereka mendeklarasikan iman mereka, dan mereka memberi diri dibaptis, ya. Memberi diri. Kalau jaman sekarang, apa yang terjadi? Kita minta-minta orang untuk dibaptis, ya. Ini keliru sekali. Justru ketika kita sudah yakin iman percaya kita, maka kita harus memberi diri kita untuk dibaptis. Karena apa? Ini adalah sebuah tanda kesiapan. Kesiapan untuk apa? Bagi saya, sebuah baptisan ini adalah sebagai tanda kesiapan kita untuk melayani Tuhan. Kalau kita sudah dijama oleh Tuhan, kita sudah mengalami sebuah pertobatan, pemulihan, maka kita seharusnya siap untuk melayani Tuhan. Dan baptisan merupakan tanda yang jelas sebagai kesiapan kita untuk melayani. Contoh yang paling jelas adalah ketika Yesus, sebelum dia melayani, ya. Di umur yang ke-30, ya, sekitar itu, kita bisa melihat bahwa Yesus juga melakukan baptisan. Dia memberi diri dibaptis. Dia datang menemui Yohanes pembaptis. Meskipun Yohanes menolak, ya, di awalnya. Karena apa? Dia merasa tidak layak. Tetapi Yesus melakukan ini. Karena apa? Untuk memulai sebuah pelayanan. Nah, kita bisa melihat bahwa banyak gereja juga secara umum, ya, untuk sebuah pelayanan itu adalah syaratnya adalah sudah lahir baru, sudah dibaptis. Karena apa? Ini adalah fondasi yang jelas bahwa kalau orang yang sudah imannya teguh, dia memberi diri dibaptis, maka dia akan dengan sukacita melayani Tuhan. Dia tidak akan hitung-hitungan untuk dirinya, tetapi justru dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk Tuhan. Dan ini adalah arti pentingnya baptisan. Jadi, baptisan itu bukan hanya sekedar supaya nama saya tercatat di jemaah. Itu adalah alasan yang sangat dangkal, ya. Tetapi, baptisan itu adalah suatu proses di mana kita bisa bersuka cipta. Karena apa? Pertama, kita diikat menjadi kepunyaan Allah, menjadi miliknya Allah di dalam kesatuan Allah terhitungga. Yang kedua, di dalam sesama kita diikat menjadi kesatuan tubuh Kristus. Sehingga baptisan adalah sebuah proklamasi yang kita berikan kepada sesama orang percaya. Dan tentu saja proklamasi ini menjadi sebuah berkat, menjadi sebuah proses yang indah. Ketika di dalam komunitas, kita boleh bersama-sama percaya. Dan ketiga, baptisan itu sangat perlu sekali dilakukan karena ini menjadi sebuah tanda kesiapan kita untuk melayani Tuhan. Sehingga ketika kita memberi diri di baptis, kita penuh sukacita. Kita tidak merasa terbeban dengan sebuah baptisan. Kita tidak merasa harus dikejar-kejar untuk di baptis. Dan fokus gereja juga seharusnya adalah membina. Membina anak-anak muda yang hendak memberi diri di baptis untuk boleh semakin teguh di dalam iman. Sehingga ketika mereka punya iman yang teguh untuk percaya, mereka boleh dengan yakin. untuk memberi diri mereka di baptis. Itulah tugas gereja. Itulah tugas setiap kita hamba Tuhan untuk boleh mendidik orang-orang percaya untuk mereka dengan sukacita memberi diri mereka di baptis. Sekiranya melalui pertanyaan ini dan juga jawaban-jawaban yang sudah diberikan, setiap kita yang mungkin sedang bergumul, apakah saya harus di baptis? Kelola diri. Pahami bahwa apakah saya sudah siap? Apakah saya sudah punya iman percaya yang teguh? Apakah saya punya sukacita untuk diikat menjadi kepunyaan Allah? Dan kalau kita percaya kepada Allah, maka sukacita itu akan lahir dan akan timbul sendiri di dalam diri kita untuk menggerakkan kita. Saya mau di baptis. Saya mau menjadi milik Allah. Saya mau menjadi tubuh Kristus yang bersama-sama memuliakan Allah. Kiranya melalui bagian ini kita boleh sama-sama diberkati. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan, silakan ajukan. Bisa kontak secara pribadi untuk saran-saran dan konten-konten yang berikutnya bisa dilakukan. Dan juga jangan lupa like, subscribe, dan juga share supaya menjadi berkat bagi teman-teman di sekitar kita. Dan kiranya Tuhan Yesus bisa memberkati kita sekalian. Amin.